Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Ramang? Gini-gini, saya pernah jadi orang Bandung selama hampir lima tahun. Saya dulu kuliah di Unpat, tinggalnya di Kos-Kosan, di sebelah Kali Kecil, di Tubagus, Ismail, bawah, di belakang Pasar Simpang. Kemarin saya lihat ke sana, ternyata masih ada tempat Kos-Kosan saya. Baik, saya mau tanya para hadirin, siapa yang sudah baca Negeri Lima Menara? Wah, lumayan ya. Saya mau baca dulu, yang baca siapa yang baca? Oke. Pertanyaannya teman-teman baca bukunya apa covernya aja? Udah liat cover, udah baca, baca judul gitu ya. Yang udah nonton? Oh ini lebih banyak, ini banyak penonton ini. Kira-kira nontonnya dulu di bioskop apa di laptop? Oke, para hadirin semua, hari ini saya akan bercerita seperti yang ada di kisah itu. Saya bukan seperti Mas Mono yang memulai usaha dari awal, tapi saya adalah seorang pencerita atau storyteller. Dan itu yang kemudian saya ceritakan dalam novel saya, yang kemudian juga difilmkan. Tapi yang menarik mungkin buat para hadirin, bagaimana cerita itu berproses sehingga kemudian impian-impian, cita-cita, dimudahkan Allah dan akhirnya tercapai. Semuanya itu sebetulnya bermula dari perjalanan yang sangat sebetulnya tidak mungkin terjadi di sebuah kampung kecil. Nah sebelum itu saya akan putarkan sebuah video dulu. Video ini mohon maaf agak video GR ya. Kenapa GR? Tampang saya, tampang saya lagi gitu ya. Tapi mohon dimaklumi, mudah-mudahan video ini juga membangkitkan semangat para hadirin semua. Bahwa tidak peduli dari mana asal kita, siapa kita dulunya, yang penting sejauh mana cita-cita kita dan sekuat apa kita membela cita-cita kita. Kita lihat videonya. Boleh dimajuin teman-teman? Boleh dibantu dari teman-teman? Sekali lagi. Klik lagi. Ya. Oke, di-skip aja. Lanjut aja. Boleh maju lagi, satu lagi. Ya, oke. Kita videonya mungkin lain waktu ya. Nah, atau nanti terakhir, mungkin berusaha nanti kita bisa putar terakhir. Ada yang tahu nama tempat ini? Ya, udah ditulis pasti tahu semua ya. Ada yang udah pernah kesini? Nah, sebagai informasi ini adalah tempat kelahiran saya. Tapi saya gak lahir di tengah danau-nya ya. Di pinggir danau itu ada sebuah kampung. Dan di kampung inilah saya lahir. Dan kampung ini cukup terpencil untuk mencapai kota terdekat. Harus menunggu bus zaman dulu tuh 6 jam. Kalau tiba-tiba mau ke kota, ah gitu ya. Dan busnya udah lewat. Yaudah, nunggu 6 jam lagi. Baru sampai di Bukit Tinggi ya. Tapi saya sangat beruntung lahir di keluarga yang di kampung. Tapi begitu mengutamakan buku dan pendidikan. Kakek saya punya sebuah ruangan 3x3 meter. Isinya semuanya buku. Dan saya sebagai anak balita dibebasin sama kakek saya. Silahkan kalau mau main-main. Ya namanya anak balita ya. Gak bisa baca ya main. Ya tidur. Kadang-kadang ngompol juga di sana. Tapi untuk pertama kalinya saya melihat dunia melalui buku. Kalau orang bilang buku adalah jendela dunia. Bagi saya itu benar-benar kenyataan. Saya buka buku, saya lihat oh ternyata ada Timur Tengah. Oh ternyata ada Eropa. Ternyata ada Amerika. Dan itu mulai menerbitkan impian-impian masa kecil saya. Untuk suatu ketika mudah-mudahan sampai di sana. Ya videonya kita putar ya. Silahkan. Sampai jumpa. selamat menikmati 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 saya galau waktu itu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hari pertama selamat menikmati do dan dia baru masuk selamat menikmati menikmati dengan keikhlasan menikmati 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 luar biasa luar biasa selamat menikmati yang skripsi yang skripsi gak termasuk yang skripsi gak termasuk ya saya jalan-jalan ke Maroko dan kemudian terus ke Spanyol di Spanyol saya ketemu seseorang yang saya sangat kenal lalu saya foto-foto selfie dan segala macam dia dia diam aja itu hanya tinggal patungnya dia menulis buku dan sampai hari ini bukunya terus dibaca di berbagai pesantren bukunya dan pengarangnya adalah Ebn Rush atau Aferus jadi para hadirin teruslah bela impian dan jangan lupa jangan hanya ikrok menulislah menulislah untuk memperpanjang umur kita dan membuat jejak di dunia ini dan terus membawa kebaikan buat kita sampai nanti Amin